Intro Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian baik-baik aja ya Dan juga kakak harap supaya kalian tetap semangat impanya Walaupun kita impa online Mari semuanya kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur Kami pajatkan asas berkat dan rahmatmu Yang melimpa pada kami hari ini, Tuhan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai impa kami, Tuhan Kiranya impa kami dari awal pertengahan hingga akhir Dapat berjalan dengan lancar dan seteru dengan kendakmu Terima kasih, Tuhan Haleluya, amin Alam masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinana Yesus berpesan dan malam Kamu harus jadi lilin gemerang Alam masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini bersinana Shalom Selamat hari Minggu adik-adik Kembali lagi bersama kakak Hana Untuk mendengarkan firman Tuhan Tema firman Tuhan kita hari ini Yaitu Menjadi saksi Kristus dengan sukacita Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik di rumah Dapat berdoa terlebih dahulu Dan membaca Alkitab Yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 9 Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah adik-adik membaca firman Tuhan Ada yang tahu siapa itu Paulus Dalam pembacaan kita? Ya, Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan Untuk menjadi saksi Kristus Ada yang tahu saksi Kristus itu apa? Saksi Kristus adalah orang-orang yang menceritakan Tentang Tuhan Yesus Dan semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Pada waktu itu Paulus mengirim surat kepada jemaat-jemaat di Korintus Apakah adik-adik masih ingat tentang kota Korintus? Ya, kota Korintus merupakan kota Yang terkenal sebagai kota perdagangan Karena letaknya strategis Selain itu, kota Korintus juga memiliki Dua pelabuhan yang bernama Lecum dan Kengkrea Hal inilah yang membuat kota Korintus Menjadi kota sebagai pusat perdagangan Dan sangat berkembang Akan tetapi Di balik perkembangannya ini Kota Korintus terkenal sebagai kota Yang kehidupan masyarakatnya penuh dengan kejahatan Hal inilah yang menjadi tantangan Dan tugas sebagai kehidupan Pesekutuan jemaat di Korintus Karena itulah Rasul Paulus menuliskan surat Kepada jemaat Korintus Untuk membantu jemaat dalam menghadapi masalah ini Ada pun pesan yang disampaikan oleh Paulus Kepada jemaat Korintus Terdiri dari dua bagian Pada ayat yang pertama sampai yang ketiga Paulus ingin berupaya untuk memberikan pengajaran kepada jemaat Agar tidak mudah tersesat dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Hal ini dikarenakan banyaknya pengajar-pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat Selain itu Paulus juga ingin meyakinkan kepada jemaat Agar mereka selalu menyadari bahwa kehidupan mereka adalah kepunyaan Allah Sehingga Allah selalu menyertai kehidupan jemaat Yang terus melakukan kehendak Allah Dan dapat menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sesama Pada bagian kedua Yaitu terdapat pada ayat keempat sampai ke sembilan Nah dalam hal ini Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah Yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat Sehingga jemaat dapat tetap hidup dalam kebenaran Allah Dan dapat memberitakan kebenaran Allah Bagi sesama mereka yang masih hidup dalam kehidupan duniawi Selain itu Paulus juga memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat Korintus Bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya Dalam melakukan pekerjaan Allah di tengah dunia Nah melalui pembacaan kita pada hari ini Ada hal-hal yang perlu kita pelajari Yang pertama Karya keselamatan Yesus Kristus Telah menguduskan kita untuk menjadi saksi Kristus Nah tugas kita sebagai saksi Kristus Kita harus hidup dalam kebenaran Seperti ketika kita memiliki teman Di rumah ataupun di sekolah Pasti kita memiliki perbedaan Ada yang berbeda sukunya Maupun agamanya Nah sebagai saksi Kristus Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan itu Supaya tidak timbul perpecahan Yang kedua Tugas kita sebagai saksi Kristus Kita harus menerimanya dengan rasa syukur Karena dengan rasa syukur Kita akan menjadi pribadi Yang bisa menerima dan mengerti Apapun yang kita terima ini adalah anugerah dari Allah Seperti kita bersyukur Karena kita memiliki orang tua Yang selalu baik Yang selalu menyayangi kita Dan kita juga bisa bersyukur Atas kesehatan yang masih Tuhan memberikan kepada kita Sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita setiap hari Nah yang ketiga Kita sebagai anak Tuhan Kita harus dapat mewartakan firman Tuhan Meskipun tantangan ataupun kendal yang kita hadapi Kita tidak perlu takut adik-adik Sama seperti di Jemaat Korintus Yaitu Kita harus tetap Berbang harapan kepada Tuhan Dan percaya Bahwa Tuhan Yesus Selalu setia untuk menjaga Dan menolong kita Nah untuk itu Sebagai tugas kita Kita harus jalankan Dengan penuh sukacita Jangan bersungut-sungut Nah menjadi saksi Kristus Bisa loh kita mulai Dengan hal-hal kecil Misalnya Membantu mama Untuk membersihkan tempat tidur Ataupun Membantu papa Untuk Mencuci motor Ataupun kendaraan Nah untuk itu Jadilah saksi Kristus Dengan Sukacita Demikianlah firman Tuhan hari ini Demikianlah firman Tuhan hari ini Tetaplah menjadi saksi Kristus Dengan sukacita Bertemu lagi Bersama kakak-kakak layan Pada minggu depan Tuhan Yesus memberkati Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya